Presiden Jokowi Dodo didampingi sejumlah Menteri, PJ Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Klaten meninjau pembanisasi dari Sungai Dekeng ke Lahan Pertanian Warga di Desa Tumpuan Kecematan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Rabu Pagi. Selain mengecek program pembanisasi, selanjutnya Presiden menyapa sejumlah petani yang sedang berada di sawah. Program pembanisasi ini merupakan solusi untuk membuat lahan kering agar tetap bisa dimanfaatkan. Petani bahkan bisa meningkatkan produktivitas tanam yang hanya satu kali bisa menjadi dua kali. Tunggungannya Bapak Presiden mengetik secara langsung melihat program pembanisasi yang diberikan kepada pemerintah. Bapak Presiden senang melihat apa itu, pemaksimalkan kompa yang sudah diberikan dan airnya kemudahan langkah. Dan saya matur untuk jam pencet yang kondisinya sudah beberapa tahun ini bisa untuk diperbaiki Pak Menteri Bapak Presiden. Ada 65 pemban yang diberikan kepada kelompok kami, terus yang ada di Pak Jantip juga ada, kalau ada kondisi kejahatan-kejahatan dari dinas pembanisasi. Diharapkan dengan adanya program pembanisasi akan ada sekitar 2 juta ton beras yang dihasilkan. Jumlah itu nantinya bisa menutup atau mengurangi sekitar 50 persen impor beras.